Selamat malam buat idola timnas di Indonesia, disini ada salah satu pemain timnas 19, namanya Mas Juliano Pratama ya, mungkin bisa menyapa secara langsung buat idola timnas di Indonesia gitu, Mas Juliano. Ini untuk ke depan bagaimana, sudah ada tawaran dari klub-klub Indonesia ataupun luar negeri yang minat untuk bertarik sama Juliano atau bagaimana? Saat ini belum ada, tapi sekarang ini lagi fokus sekolah dulu, selesai sekolah, selesai ujian semua, nanti selesai baru hari tim. Untuk klub di Indonesia sejauh ini sudah ada yang menawarkan ataupun? Belum tahu. Kalau secara pribadi, kepengen main di klub mana? Di Indonesia atau berkarir di luar negeri? Ya kalau ada rezeki ya main di luar negeri, kalau ini main di Indonesia. Mungkin untuk tertarik di klub 3 Indonesia mungkin seperti klub yang bagaimana? Yang pasif. Oh pasif. Nah mungkin bisa menyapa untuk ini buat para idolanya Pak Juliano, Pak Juliano? Buat idola. Mungkin tahu sekarang si Egy sedang di mana saat itu? Si Egy lagi di Paris. Mungkin ada sedikit pesan, buat kesan yang satu tim gitu. Jangan patah semangat, jangan takut puas. Rajin berdoa, rajin sholat. Di seluruh tanah air Indonesia, di sini giliran ada Muhammad B. Haiki Iqbal untuk memperkenalkan diri saat ini. Lagi perjalanan haki sholat sholat gitu ya dari Solo mampir ke Iqbal. Ini barangkali bagi para idola gitu ya yang mengidolakan Iqbal gitu mungkin menanya-nanya ke depannya bagaimana. Mungkin sudah ada klub dari Indonesia gitu yang tertarik itu dengan Mas Iqbal di saat ini meskipun masih fokus sekolah gitu ya. Setelah lulus nanti bagaimana, rencana tertarik bergagung dengan klub mana? Pokoknya ya di Liga 1 lah. Di Liga 1 ya, kalau untuk berkarir di luar negeri tertarik nggak? Ya kalau tertarik-tertarik, gimana ya? Untuk pemain idola di Indonesia mengidolakan siapa? Bapak-bapak Mungkas. Oh gitu, untuk luar negeri atau pemain Eropa? Ganti-ganti. Oh gitu. Nggak akan ada idola ini. Oh gitu ya, hanya Bapak-bapak Mungkas gitu ya? Oke, terima kasih semoga sukses gitu Mas Iqbal. Ini demikian ya buat para idola Mas Iqbal. Sampai jumpa lagi gitu di lain waktu dan kesempatan gitu. Terima kasih banyak gitu. Pemirsa di seluruh tanah air Indonesia disini gabung lagi setelah ada Witan, juga ada Juliano, juga ada Mas Reza. Kini ada Raka Askara, salah satu pemain seleksi timnas 19 gitu ya, dari Cowat Bindera Safri. Mungkin punya gambaran ke depan atau saat ini meskipun masih sekolah di lagungan gitu, kalau tidak ada klub-klub dari Indonesia yang tertarik dengan Raka atau bagaimana? Kalau saya sih, sendiri belum ada klub-klub yang menawarkan saya, tapi saya masih fokus di latihan aja Mas Reza, bagi depan ya. Setelah lulus nanti, itu kepengen karir di mana gitu? Di Indonesia atau luar negeri? Kalau ada dapat di luar ya, di luar negeri Alhamdulillah Mas. Tapi saya coba di Indonesia juga aja, karena pengen coba-coba aja di tim-tim Indonesia. Mungkin sudah ada gambaran tertarik gabung di klub mana gitu? Kalau tertarik, pengennya sih di Arema, Pak. Di Arema, mungkin untuk pemain yang menjadi idola Raka gitu, siapa? Kalau pemain idola di Indonesia, Ahmad Buston Mas. Kalau di luar? Kalau di luar, Sergio Fusquet. Oke, terima kasih. Semoga sukses demikian untuk para idola Raka gitu ya. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan sukses semua. Amin. Terima kasih banyak. Halo, bermisah. Selamat malam buat idola Mas Reza di seluruh tanah air Indonesia di manapun berada. Ini ada Mas Reza mau diwawancari secara langsung terkait karir nanti ke depan mau bagaimana? Ataukah nanti seperti minggu keti jejak egi atau seperti bagaimana? Ini Reza adalah salah satu kibar terbaik yang pada saat itu mengikuti ajang di ACB beberapa waktu lalu gitu ya. Bagaimana nanti sudah ada ketertarikan dari klub-klub di Indonesia yang tertarik sama Mas Reza? Menurut saya belum ada, tapi saya insya Allah sekarang saya untuk fokus dulu sekolah dulu untuk menamatkan sekolah di Ragunan. Saat ini sudah ada klub-klub dari Indonesia belum yang tertarik? Oh belum ada. Kalau ke depan gitu pengen fokus di ingin karir di mana gitu. Insya Allah sih ke Bali. Ke Bali. Mungkin mau sedikit menyapa buat para idola gitu gimana? Atau mungkin buat ini yang si Egi yang sudah lebih dahulu ya yang sudah sekarang di luar negeri meskipun saat ini lagi menunggu kabar terbarunya seperti bagaimana? Mungkin ada pesan dan kesan gitu? Atau mungkin bagaimana gitu Mas Reza saat ini sudah punya pacar yang seperti apa? Oke, terima kasih. Terima kasih.